Selain Pangeran Abdul Matin dan Pangeran Abdul Wakil yang gagah nan rupawan itu, tahukah Anda bila Sultan Hasan Al-Bolkiah dari Brunei Darussalam juga punya putri yang cantik jelita. Namanya, Amirah Wardatul Bolkiah. Dia adalah putri paling bungsu Sultan Bolkiah yang lahir dari rahim seorang perempuan bernama Azri Nazem Azhar Hakim, mantan jurnalis dari Malaysia. Tapi sayang, pernikahan Sultan Brunei dengan istri ketiganya itu tak bertahan lama. Hanya bertahan 5 tahun. Mereka menikah pada tahun 2005, kemudian bercerai pada tahun 2010. Pangeran Wakil sendiri adalah kakak kandung putri Amirah. Usia keduanya hanya terpaut 1,5 tahun. Pangeran Wakil lahir pada 1 Juni 2006, sedangkan putri Amirah lahir pada 28 Januari 2008. Sebagai keturunan langsung sang Sultan Brunei, gelat, bangsawan untuk Amirah pun istimewa. Yakni, yang teramat mulia paduka seri pengiran anak putri Amirah Wardatul Bolkiah binti kebawah yang maha mulia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizadin Wadaulah. Menempuh pendidikan menengah di Jerudong International School Brunei, sudah barang tentu Amirah menjadi sosok yang spesial di tengah teman-teman sekolahnya. Ia sekolah di sana sejak 2017. Meski, begitu, Amirah dikenal sebagai sosok remaja yang sederhana dan membaur dengan teman-teman sebayanya. Penampilannya juga sama saja seperti anak sekolah pada umumnya. Singkat kata, Amirah adalah bangsawan muda dari Brunei yang sederhana dan tidak neko-neko. Lantaran ayah ibu kandungnya telah bercerai, praktis putri Amirah yang menetap di istana Brunei, berada di bawah pengasuhan Sultan Bolkiah. Beruntungnya, ada Permaisuri Hajah Saleha, istri pertama sang sultan yang merawatnya. Bukan sebatas sebagai ibu sambung, Permaisuri Saleha ternyata juga sangat mencintai serta menyayangi putri Amirah, bahkan sudah dianggap seperti anak yang lahir dari dalam kandungannya sendiri. Perlakuan Hajah Saleha kepada pangeran wakil dan putri Amirah itu pun diakui sendiri oleh ibu kandung mereka berdua. Azrinaz Mazhar Hakim yang sudah menikah lagi dengan seorang pria bernama Fayros Khan Abdul Hamid, dan bahkan sudah dikarunia dua anak, yaitu Arisa Malaika dan Atira Medinah. Kamu beruntung karena Allah tidak hanya memberimu satu, tetapi dua ibu yang mencintaimu tanpa syarat, tulis Azrinaz pada akun pribadinya di Instagram saat memberikan ucapan selamat tulang tahun kepada pangeran wakil. Kendati, sudah menikah lagi dan harus hidup terpisah jauh, namun yang namanya ibu kandung, sudah barang tentu akan senantiasa mencintai dan menyayangi anak yang pernah dikandungnya. Aku tidak lupa. Setiap tanggal 28 Januari, aku akan memposting harapanku. Dan tahun ini hari ini akan menjadi harapanku untukmu. Kegembiraan hatiku, penghiburanku, jiwaku, salah satu anugerah terbesar dalam hidupku. Tidak pernah seharipun berlalu tanpa memikirkanmu dan merindukanmu. Melihatmu di pesta pernikahan baru-baru ini, aku selalu menjadi ibu yang bangga. Kamu tumbuh begitu anggun. Aku melihat diriku di dalam dirimu, dan dirimu di dalam diriku, selalu dan selamanya. Mereka mengatakan kamu memiliki mata dan senyum seperti saya, aku sangat setuju. Terasa baru kemarin ketika aku pertama kali memilikimu dan, sekarang kamu sudah dewasa. Selamat ulang tahun putriku. Kamu adalah sumber doa dan pahalaku di akhirat, tulis Azrinazem Azhar Hakim dalam akun pribadinya di sosial media, seperti dikutip grid hype. Nah lo, bikin ternyuh nggak tuh? Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.